jumpa lagi bersama saya di channel jen elektro channel dan saya ucapkan selamat datang di channel ini kepada penonton baru pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi informasi buat para subscriber dan para penonton semua dimana disini saya baru saja menyelesaikan sebuah amplifier merek leko SC11BT yang saya sudah upgrade atau modifikasi besar-besaran dimana seperti yang teman-teman ketahui untuk amplifier pleko kecil ini untuk drivernya hanya menggunakan IC tempel dan suaranya tidak bisa maksimal dan disini sekali lagi saya baru saja menyelesaikan dan berhasil mencoba meng-upgrade 100% driver amplifier nya menggunakan driver amplifier sebesar 500 watt tetapi disini saya tidak bisa memenuhi kapasitas dari driver amplifier ini karena keterbatasan boxnya disini saya hanya bisa menggunakan trapo 3 ampere murni dengan tegangan 28 volt kemudian untuk power supply nya disini sementara ini saya hanya menggunakan dua buah elko dengan kapasitas 3300 mikro 50 volt dan untuk diodanya biasanya saya menamakan dengan nama dioda sisir kemudian disini juga saya sudah menambahkan kipas atau pendingin dengan tegangan 12 volt dan untuk driver aslinya sebenarnya masih ada di bawah posisi di bawah driver yang atas dan untuk trapo sebesar 1,5 ampere kurang lebih asli bawaannya masih saya gunakan karena saya membutuhkan tegangan 12 volt dan 5 volt nya untuk menyuplai equalizer dan juga modul mp3 bluetooth nya dan juga tune control dan sekedar informasi saja bahwa saya membutuhkan waktu 10 jam lebih untuk menyelesaikan proses modifikasi ini dengan berbagai macam kendala dan hambatan yang saya alami bahkan terjadi letusan dengan berbagai macam kegagalan yang saya alami waktu proses perakitannya dan saya senang sekali dan bersyukur bahwa pada malam ini saya baru saja menyelesaikan proses mengganti atau memodifikasi amplifier kecil ini menggunakan driver dengan kapasitas 500 watt menggunakan transistor final sunken asli dan untuk hasil suaranya sangat luar biasa berbeda jauh dibandingkan dengan driver amplifier ini sebelumnya oke teman-teman ini hanya dan untuk suaranya 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 ini hanya sekedar informasi karena baru saja malam ini kurang lebih 10 jam lebih saya berhasil atau saya telah berhasil mengupgrade atau memodifikasi amplifier pleco ini sesuai janji saya di video sebelumnya tetapi untuk cara modifikasinya mungkin saya akan jelaskan di video selanjutnya karena sekali lagi ini baru saja selesai saya rakit dan saya akan tes dulu malam minggu dan hari minggu untuk saya tes dengan durasi berjam-jam ya dengan volume maksimal jika hasilnya aman hasilnya bagus Insya Allah saya akan kasih tahu bagaimana cara memodifikasinya karena saya tidak ingin sesuatu terjadi jika memang belum saya uji kekuatannya ataupun keamanannya jadi sekali lagi sebelum saya jelaskan cara proses rakitannya saya akan tes terlebih dahulu dengan musik full selama berjam-jam dan jika hasilnya bagus dan juga aman maka saya akan berusaha kasih tahu ke kalian semua bagaimana cara merubahnya oke teman-teman mohon maaf atas segala kekurangan jumpa lagi di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati